Surat pemberitahuan kepada wali murid disampaikan pihak SMA Negeri 1 Madiun yang telah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Madiun. Dalam beberapa poin yang disampaikan diantaranya, seluruh siswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh per 4 Februari hingga batas waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut. Bagi wali murid maupun orang tua untuk memberikan pengawasan selama pembelajaran daring. Sementara itu, bagi siswa maupun orang tua yang mengalami keluhan kesehatan dapat melaporkan kepada pihak sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Madiun, Mahmudi, saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, kondisi saat ini ke-6 siswa hanya bergejala ringan. Bahkan mereka selama kegiatan belajar mengajar atau KBM tetap mengikuti sekalipun dilaksanakan secara daring. Atas temuan kasus itu, ia berpesan kepada siswa, wali murid, dan seluruh warga sekolah untuk memperketat penerapan protokol kesehatan atau prokas. Sementara yang arahan kan tidak hanya kelas itu berarti yang perlu dikasing, katanya sudah terikutnya, katanya kan itu laring berikutnya, berarti yang lain nanti akan dilakukan, atau sebenarnya dilakukan suatu lagi. Nah, ini akan terbesarkan untuk daring. Kemudian, sudah dicata lagi, anak-anak yang mungkin ada yang sakit selama seminggu ini, arahan dari tingkat kegiatan untuk sebaiknya kita setelah harapan kami nanti tidak menyebar. Malah justru 6 siswa yang ini, selama kegiatan tadi masuk terus, Sementara itu, Wakil Ketua 1 PGRI Jawa Timur, Hari Hadi, saat dikonfirmasi melalui telepon, juga menegaskan, untuk seluruh sekolah lain dapat lebih memperketat protokol kesehatan. Selain itu, PTM dapat dilakukan secara terbatas. Untuk sekolah-sekolah lain tentu ini juga harus berwaspada dan hati-hati. Paswada hati-hati, justru dengan begitu semakin petugas, di sekolah kan juga ada petugas COVID-19 itu. Satgas COVID-19nya ada. Nah, itu juga harus semakin intensif untuk melakukan kegiatan menyangkut tentang preventive dan yang lainnya. Jadi, pencegahan-pencegahan itu termasuk aturan protokol kesehatan harus ditingkatkan. Karena, kalau mau tidak mau, kan sepertinya dengan PTM yang sudah seperti itu, 50 persen, bahkan ada yang mau 100 persen, itu kan khawatir karena terlena. Nah, dengan adanya pembelajaran di SMA Negeri 1 itu, ini sebagai pembelajaran atau sebagai pemetut untuk sekolah lain agar lebih hati-hati. Sementara itu, per 4 Februari 2022, jumlah kasus COVID-19 di Kota Madiun mencapai 44 kasus aktif. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Griswanto, JTV, Madiun Encipen Tunggu Terima kasih.